Intro Ratusan petani desa metisih kejamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar tradisi metil pari. Tradisi ini dilaksanakan setiap awal masa panen sebagai wujud syukur kepada sang pencipta atas tumbuh sumurnya tanaman padi dan meningkatnya hasil panen. Sejumlah tumpeng dan gunungan berisi hasil bumi turut dikirap tidak lupa peralatan pertanian berupa bajak dan traktor dibawa dalam iring-iringan. Di titik awal, sesepuh desa mengelilingi sawah dan melakukan pemotongan padi sebagai simbol dimulainya masa panen di desa ini. Kirap tumpeng dan gunungan berlanjut dari sawah khas desa menuju ke sawah cumplung yang berjarak kurang lebih 200 meter lalu didoakan. Sisi lain tradisi metil sebagai tanda penghormatan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi yang diyakini masyarakat Jawa sebagai Dewi pembawa keberkahan. Pedil adalah salah satu budaya leluhur kita, Pak. Ini sebagai ucapan terima kasih di hadapan Allah yang mana Allah berikan bumi ini sebagai sumber kehidupan. Lewat Bapak Tani sehingga sedikit mengolah tanah sehingga dititipi dalam bentuk biji namanya biji padi. Sehingga dengan perkembangan waktu Allah berikan berupa padi namanya Mbok Dewi Sri. Katut dengan bagus sedono. Ini diyakini adalah semua kehidupan yang ada di dunia antaranya bumi, suci, bopo, kuoso. Di desa Metisih ada sekitar 139 hektare lahan pertanian yang mayoritas ditanami padi. Diperkirakan panen kali ini bisa menghasilkan antara 8 hingga 9 ton padi atau gabah di setiap hektarnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.